Tartal Langsung di set up kembali Super Ken Yang sudah join duluan Detoners welcome Gak berhasil kena nampaknya Dan retribution bisa didapatkan oleh aura nampaknya Mundur lagi kali ini Satu pick off pun terjadi Korban yang tidak bisa dihindari lagi Stun yang connect Menuju ke arah depan Masih punya black shoes Untungnya masih bisa selamat Dan kembali mundur dari keduanya Bahkan belum ada gerakan-gerakan tambahan Yang mengakibatkan point go tak kelanjutan Tartal yang kedua nih Coba untuk di set up oleh teman-teman dari Bigatron Tapi Yawi mulai dicicil-cicil aja Yawi bakal coba untuk ngasih pressure balik Sehingga agaknya nih mengglass Super Ken berhasil mendapatkan ke arah Tartal yang kedua Bahkan sekarang ada flicker untuk kabur Teman-teman dari aura membiarkan Yawi Dipukulin habis-habisan Dan sekarang burunanya kelihatan kan Sudah mulai bergerak lagi dan Tartal Tartal dilakukan Target adalah Soriso Tapi dengan Revengers dia masih bisa selamat Malah sekarang ada yang termakan Dia tahu nasional kan Lashipsa di sini Jadarnya sekali skandar Membuat dari Satu Yawi hilang Tapi Ki Yawi dan juga Super Ken Menjadikan ganjaran berikutnya Setelah Ledakan yang begitu menakjubkan Satu ditukar dua Keuntungan lagi-lagi untuk aura Dari segi gold pun mereka masih pegang Tapi di bagian top lane Yap Ya iya Prefanya dulu ya Itu yang bakal jadi info penting Dan Satu gerakan yang lumayan berbahaya Dari Soriso tadi Untuk gak di komit loh Tadi kalau ada Geroknya enak posisi Pasti di wacar sini Tadi Untuknya posisi gak terlalu baik ya Jadi gak ke reach juga Gak kecapai juga Atul Lord Sekarang yang pertama sudah mulai hadir Pertempuran dengan Mungku Terelakan kembali nih Cuman Dari Kabuki Bakal hadir Tiba di metamingnya Hada Dan bakal membuat Satu player itu Kiwawai yang gak selamat Menunjukkan Karena yang lain Soriso pun juga demikian Karena ada fracture yang dilakukan Dan membuat Dua player gak selamat Tapi bagaimana Belakang Mulai ada aran Yang tersyata terkena Ada volleyball yang dilakukan Tetap kembali dilakukan Kalah jumlah memang Dari teman-teman di geturan apa Tapi gak gentar Karena mereka tetap ada di bagian depan Namun kontes kayaknya gak bakal terelakkan lagi Ya Black shoes aja udah keluar nih Dari SPL Tapi SPL Sepertinya terlalu agresif Mungkin cara depan Lordnya berhasil Sejamankan Tapi tidak dengan nyawa Seperti yang masih selamat Malahan Yang gak selamat Ada King Gugun Yang harus hilang dari peredaran Sayang banget tadi Daria udah skaret banget Cuman memang mungkin Fallnya itu udah suruh mundur Wah Kari 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 nya kena Damage yang cukup besar Dan akhirnya hilang di tangan emang Dan Lassie Saniti Ternyata gak bisa Membuat siapa-siapapun tumbang Tiba-tiba jadi perkara Yuk yang bisa diambil Lassie Saniti Eh Lassie Saniti Ke arah belakang tapi yang membelas bersama dengan Flicker targetnya adalah Sangkari Kabuki tapi dengan adanya satu God of War terpantun sudah ada bakar dipalikkan keadaannya kiwaiwai dia selamat tapi ya we juga enggak ada bahkan dua pun skilling keluar banyak dibalikin sama lolita terjadi bandar lah gue ya harusnya oke dengan adanya Detoners welcome super ken pusit bulu gamet yang masuk ke dalam tubuh super ken begitu menyakitkan free hit yang dilakukan oleh ekstrim ataupun kabuki bener-bener on point tapi lihat bagaimana kiwaiwai pun tinggal sedikit lagi nyawanya tapi ya bigetron apa satu persatu member dari Aura bisa dilibas daripada dihancurin tiga-tiganya satu defect ya udah kayak tengahnya memang nggak bisa diukain korbanin ya bahkan juga atasnya mungkin akan jadi target operasi dari Bigetron Alpha ya bersama dengan adik gerobak minion gula sudah tapi lihat dengan fracture yang dilakukan oleh King Gogun masih belum bisa menghasilkan poin-poin yang diinginkan dikejarkah Wattach masuk kali ini di counter dengan Numenon Blast yang cukup baik namun fall of damage yang kurang masih free hit dari Eman di bagian belakang kaya ya ya tumbang masih ada di bagian depan kali ini pertarungannya tidak berhenti bahkan udah low banget dari darah kabukinya berusaha untuk defense kali ini tiga member dari Aura mati-matian untuk clear dari wave minion ya Yes tapi wave minion atasnya berjalan dan coba untuk dihilangkan oleh teman-teman Aura dan Bigetron Alpha fokus ke arah depan fokus ke arah satu Lassie Sanity yang coba untuk dilakukan tapi Lassie Sanity driker ke arah belakang diusir digebok dengan adanya satu polyball hilang sudah nyawanya tapi di sisi belakang lihat bagaimana Super lemdarah yang cukup sekarat ini like milenya bener-bener berdiamage speedy light menjadi satu teori ancaman balik kepada Bigetron Alpha dan masih bisa di clear tapi di arah top lane masih terus berjalan Oh my god Minionnya bisa ditarik kali ini defense yang sempurna Aura menolak tumbang namun Yowie enggak bisa berbuat banyak lagi walaupun wacarsnya tadi on point detonas welcome mundur dan Eman masih fokus ke arah best tanpa adanya Minion mereka enggak bisain Wow Wow bener-bener Aura juga defensive manu-bener tapi dari ngelannya dari Kegokunnya mencoba untuk mundur di arah bottom lane udah dihancurkan masih ada Lulia masih ada yes GL untuk melakukan defensive tapi tapi best to read akan segera dilenyapkan oleh teman-teman Bigetron Alpha satu kosong defense nggak tahu cuman kari Jakbar tapi lihat di baratnya diganggu loh di awal boy join semua fin aka Super Ken langsung menghilang di tangan barat yang dimiliki oleh teman-teman Aura belum join ya belum ada di posisinya masing-masing dan lihat Aran siap untuk gunting di bagian kanan yuk yuk donna walking tapi lihat eh satu sosok yang bakal menghilang adalah bunga di satu tapi di arah depan finnya juga nggak selamat Super Kennya bahkan dari I miss Jet memilih untuk mundur Tarto berhasil dapatkan oleh teman-teman dari ya Ura dan masih ada ketinggalan Sorriso Dicaprio tertarik dibuat Interest jatuh cinta langsung di nolong-nolong mungkin bisa adu retri enak juga dan Oh emang on solo kill Wow emang Kabuki tidak berkutik nampaknya yo Impact Wesker jarak dek ya banget untuk eh siapa Kabuki ini saya kabuki kalah Hai semuanya cepat dilakukan targetnya adalah sosok dari King Bukun tapi detonas welcome memilih itu semua tapi tetap di harus hilang emangnya hilang di tangan Aran Aran kali bener-bener turun gunung dari atas menuju sosok Aran tapi dengan pertumbuhan yang terbuka kayaknya bakal diri selalu bisa bisa karena mancing retribution adalah kunci Hai berarti dengan kayaknya enggak deh kasih satu aku apa itu telah sisa niti sebut dilakukan dan akhirnya dari ya winga selamat dan di sisi belakang King gugung dia juga eh momentum mencoba untuk dibalikan oleh bikin Tron Alpha untuk saat ini terlalu dalam sih farming lagi dan uh karan terkena beda tes dan juga I'm a fader combo-womba ter-shutdown tabungannya untuk emang langsung dia bisa beli ke arah mali tron-tipi habisnya sanity karena belakang dua target yang diri operasi berikutnya Lord berhasil dapatkan lebih tron Alpha dan ini dia sisi yang besar dari yawi langsung coba untuk our shatter targetnya tapi gak bisa malahan yawinya hilang bahkan dua player sekarang dari video nggak selamat Kenya menghilang ada pertukaran satu ditekan satu tapi itu udah cukup harusnya untuk mereka berdua Yoki YY Flicker I'm offended dilakukan menunjukkan refek sana di SQL tapi lihat Aran semuanya melakukan flagging dengan ada yang kena akan strike juga di sisi lain dari TBS nya Matrix di sana benar-benar menyakitkan dan akhirnya membuat dua tiga player tidak bisa berkutih dikembali kabukinya tadi tekel ke depan dan dia soal posisi banget dipegang langsung sama Ruby juga nggak bisa gerak sama sekali dan oke Wah Yahweh mau kemana ya mau motong wave sih Oke tapi hati-hati bakal dikroyok nih Yahweh nya tapi yang terlihat begitu aja seperti percoba dan juga ada benda trace membuat dari yaw ini memilih untuk mundur tapi diarah tengahnya benar-benar dikasih dibalik Yahweh kenapa player dari Biggeron Alpha mengepung yes BL sendirian untungnya enggak langsung dihancurin dan lagi-lagi Yahweh create space begitu baik dan masih bisa selamat keluar dari agro turret dan tidak ada lagi yang ngejar Yahweh pun masih bisa bertahan walaupun dikejar-kejar Valentina sekarang tapi Lord menjadi fokus kita semua Lord yang bakal dikejar sama Biggeron akhirnya ada poin positif konsil dari kiwaiwai mencoba untuk mencari ama Vendat jatuh ke tangan Yahweh dan juga dependent race yang dilakukan sementara sorrisonya tertangkap sorrisonya mencoba untuk mundur masih ada fire missile untuk bisa menyelamatkan dirinya enggak riset mohon maaf tinggal riset nih kan dipegang ternyata sama Aura dan ini bakal jadi pressure loh lolanya jauh itu dia nggak riset makanya Oke finn atau kembali sana masih bisa mengejar masih bisa beradu retribution masih mencoba untuk didapatkan dan finn mendapatkannya tapi di arah depan King kukun bener-bener tersiksa batin dan reluk jiwanya setelah bener-bener bertubi-tubi mendapatkan cicilan-cicilan sampai karena mereka enggak punya power clear lagi dan langsung di zonin super ken bahkan masuk di Galen yuk Oh ih Lordnya masih bisa untuk di haras oleh teman-teman dari Aura dan ada emofender dan dilakukan masih ada fearless ataupun Aran yang mencoba untuk melakukan satu gerakan dengan flikernya menghindari geprakan yang dilakukan oleh bijatron Alfa batangnya nggak bisa sih kayaknya masih bisa defense juga hati-hati Minion di arah mid udah mulai masuk super ken yang udah mengintai dari tadi yang penting jangan gebuk Barat saja karena Barat menurut gue bukan target yang tepat kecuali memang posisinya lagi menang dan lihat dipaksa bawahnya konsil lagi itu dari bagi way I'm offended dapet juga karanya skill la sisa niti cobotik diledakan Oh dan juga dari dan saja selamat Barat tidak bagus Barat untuk Aura ya waya bisa direnggut seketika tiga melawan lima namun kondisi darah dari teman-teman bigatron ini lagi enggak bagus mereka harus riset dulu karena sekarang udah mulai berkumpul lagi dengan darah yang lumayan penuh mereka masukin tiga wave bersamaan kali ini yuk wah ini bisa menjadi el momento bagi bigatron Alfa Yawi dengan konsilnya mengajak rekan-rekan nya tapi sekarang dengan renang apa tinggal kena siapa-siapa malahan dari Aran mencoba untuk mendapatkan sang nola dan Aran dua sisa di tipe ledak sudah 2-0 bisa terjadi wipe out Aura tidak berkutik berhadapan dengan bigatron Alfa Wow 2-0 kemenangan penuh bigatron Alfa mengirim Aura ke lower bracket tanpa adanya keraguan satu kali momen snowballing mereka pegang momentum mereka pegang tempo dan enggak bisa ketarik sama sekali oleh Aura Baya selamat menikmati